Kita tak tahu siapa, kalau tak tahu maka tak kenal, kalau tak kenal maka tak cinta. Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maida dan diketik oleh Sayuti Malik. Tanggal 17 Agustus 1945, dini hari saat semua orang sibuk menyiapkan kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, buelaan 8 tahun 2005 atas nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.